Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Lenny Vlog Kali ini saya membuat uding mozaik susu rasa melon ya Ini sangat enak banget, lembut Susunya juga terasa pas banget, rasa melonnya enak banget Ini cocok untuk berjualan di rumah aja ya Boleh dititip di warung atau COD-an ya Yang mau tau caranya, yuk simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, dan komen Terima kasih Siapkan panci Lalu masukkan nutrijel plant yang ukuran 10 gram Yang kecil ya Lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir Selanjutnya masukkan 400 ml air Aduk hingga merata Jika warnanya kurang hijau Ini saya tambahkan ke warna makanan, warna hijau ya Sebanyak 2 tetes aja Aduk lagi Setelah tercampur Kita nyalakan api kompor Kita masak sampai matang, sampai mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Ini kita matikan apinya Lalu sambil diaduk-aduk agar bui-bui busanya hilang ya Disini saya sudah menyediakan Ini tempat donat ya Boleh memakai apa aja Selanjutnya kita tuang Agar-agarnya Biarkan sampai set Nah ini sudah siap ya Teman-teman ya Selanjutnya saya akan potong Jaduk Seperti ini Seperti ini Hasilnya Ini tidak sama rata ya Tidak apa Ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan Panci kosong Disini saya akan membuat puding Susunya ya Masukkan 1 bungkus agar-agar Ini tanpa rasa Atau disebut juga plain Ini ukuran 7 gram Masukkan 1 sendok makan tepung maizena Ini yang curah saja Tanpa merek 7 sendok makan gula pasir Aduk hingga merata Agar tidak ada yang menggerinding Merata Masukkan susu cair Ini susu cairnya 900 ml Saya ambil dari 500 ml Susu cair UHT Dan air biasa ya Aduk hingga merata Selanjutnya Nyalakan api Ini sedang saja ya Apinya Aduk hingga merata Agar tidak ada yang gosong Di bagian bawahnya Ini kita aduk-aduk Sampai dia mendidih ya Sambil mengaduk Yang baru datang di channel ini Jangan lupa duk-aduk channel ini Dengan cara subscribe Berserah dan komen Terima kasih Jika sudah mendidih seperti ini Kita matikan api kompor Sambil diaduk-aduk Agar bui busanya Cepat menghilang ya Ini saya menggunakan Cetakan yang lagi viral ya Seperti ini Ini saya pakai campur Motifnya ya Selanjutnya Ini saya masukkan 2 sendok makan Agar-agar Yang sudah dikotong dagu Seperti ini Selanjutnya Masukkan puding susunya Ini sampai terendam semua ya Kita tunggu sampai set Ini sisa puding yang tadi ya Ini kita masak kembali Sebelumnya saya masukkan Satu bungkus pop ice Melon Warna makanan Sebanyak 3 tetes Aduk sampai merata Sambil diaduk-aduk Kita nyalakan api kompor ya Sedang cenderung kecil Jika sudah mendidih Kita matikan api Sambil kita aduk Terus menerus Sampai busa Atau uapnya Hilang Kudingnya sudah set ya Teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Kuding Yang rasa melonnya Di atasnya Cara perlahan aja Selanjutnya Kita tunggu dingin Sampai set ya Boleh dimasukkan Kedalam kulkas Nah ini sebagiannya Sudah saya keluarkan Dari cetakan Jika teman-teman Untuk berjualan Boleh memakai mika Seperti ini Yang coklat ya Ini sangat Cantik banget Ini bisa muat 3 buah dari Cetakan viral Seperti ini Ini saya untuk Mengeluarkannya Menggunakan Tusuk gigi Seperti ini Agar mudah Mengeluarkan Dari cetakannya Nah disini Ini saya muat Untuk 3 buah Dari cetakan viral Dan ini Saya kasih tutup Dan boleh juga Dikasih stiker Di atasnya Di stiker Thank you Agar lebih cantik Untuk berjualan Atau Mengasih hadiah Ke teman-temannya Selanjutnya Ini saya akan Mencobanya Di piring Saja Seperti ini Ini sangat Enak banget Lentur banget Ini sangat Lembut Saat dibuka Itu lembut Banget Dari puding Susu Dan melonnya Ini sangat Cocok banget Bismillahirrahmanirrahim Ini lembut Banget Enak Kenyal Dari Nutri gelnya Itu ya Ini kenyal Banget Recommended Banget Untuk teman-teman Buat di rumah Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Subscribe Play, share, and comment Selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat videonya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh